Liburan usai. Saatnya bersiap kembali ke sekolah. Di saat seperti ini bukan hanya siswa, para orang tua pun ikut sibuk. Di antaranya untuk menyiapkan berbagai kebutuhan dan peralatan sekolah. Sejak awal pekan ini tempat-tempat penjualan keperluan dan seragam sekolah pun banjir pelanggan. Salah satunya Pasar Majestik Jakarta Selatan. Membawa buah hatinya untuk mengepas ukurannya, membeli, memburu ke meja, rok atau celana, juga atribut lainnya. Meski rata-rata siswa baru mulai sekolah awal minggu depan, orang tua sudah belanja kebutuhan sekolah sejak pekan ini dengan pertimbangan sejumlah alasan. Karena kalau besok-besok sudah pasti penuh banget ya. Makanya hari ini kan baru pertama kali orang masuk kerja, makanya mungkin masih sepi, makanya aku ambil hari ini. Karena kalau weekend sudah pasti penuh banget. Biar nggak terburu-buru ya, soalnya kan ini masih lebaran juga, jadi kebagi-bagi waktunya untuk selaturahmi sama buat beli ini, jadi kebagi-bagi waktunya. Di pasar ini seragam dijual mulai 35 ribu rupiah. Harga naik rata-rata 2 ribu rupiah dibanding awal tahun ajaran lalu. Paling kenaikan sekitar 10% dari harga yang ada. Tapi ini untuk mungkin karena pengaruh dari barengan masuk sekolah sama lebaran itu barengan. Selain seragam, buku dan berbagai alat sekolah lain juga tersedia. Di sini harga buku mulai 20 ribu rupiah per paket. Pasar Mayestik buka mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Berita Kusuma, Anan Curya melaporkan untuk net.